Tim Macan Barbar, Polsek, Banjar Baru Barat, Kalimantan Selatan berhasil menangkap dua orang bandar narkoba dalam satu malam nih, Void Stix. Tapi kedua orang bandar ini ditangkap di dua lokasi berbeda. Yang satu ditangkap saat sedang asyik nongkrong dengan teman-temannya, yang satu lagi ditangkap saat sedang tertidur pulas. Lo mau tidur kek, lo mau nongkrong kek, sikap lilin, mau kayang, lo pasti ketangkap apapun gaya elu. Polsek Banjar Baru Barat, Polres Banjar Baru mendapat informasi adanya aktivitas mencurigakan di kawasan landasan guling kecematan Liang Angga, Banjar Baru, Kalimantan Selatan. Masyarakat menduga sebuah rumah dijadikan tempat beberapa pemuda untuk mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan kasus-kasus yang telah ditetangani sebelumnya, diperoleh informasi adanya pengendahan narkoba yang berlokasi di kawasan Yang Anggang, Banjar Baru, Utara. Kemudian anggota meninformasikan pelaku inisial IA ini ada di rumah. Lima cam barbar kemudian langsung menuju rumah tersangka untuk melakukan penangkapan. Tim Macan Barbar, opsional reskrim Polsek Banjar Baru Barat, dipimpin panit 2A2D dan Lesmana, kemudian mendatangi lokasi dimaksud. Tim sempat kesulitan mencari lokasi karena anggota yang menyamar tidak dapat dihubungi. Duga khawatir posisinya bocor ke pihak pengedar. Tiba di lokasi tim menyebar di sebuah bangunan kayu bekas sebuah warung di jalan kelurahan landasan Ulin Selatan. Kepala. 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 selamat menikmati dua laki-laki dan satu orang perempuan ditemukan berada di dalam rumah ini apa ini apa bungkus apa di kantong ini dimana saat dilakukan pemeriksaan selain menemukan plastik kemasan sabu bekas pakai di lantai tim juga menemukan dua alat hisam dan satu bungkus kecil sabu dari penggelirahan petugas menemukan dua bungkus kecil sabu ditumbuh ya alias jawa nah ini kan dua satu di tanganmu di kantong satunya di samping hilang satunya mana lagi kan berapa paket hilang dapatnya tadi dapet tiga nah satu paketnya mana sudah dipakai ke belum nah belumnya dimana setelah di periksa kembali tim menemukan satu bungkus paket kecil narkoba lainnya di kantong celana jeans ya nah banyak lagi nih ya 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 2 eh 3 paket di kantongmu ya lho 1 paket di samping tilam ini ya Ini ada empat ya, satu, dua, tiga, empat. Nah jadi ini dua, tiga ini di awakinya. Ini di awak, Bang? Nah ini di awak. Ini di situ? Itu di sana. Tapi diakui barengnya. Iya lah, semua ini barengmu. Semua ini barengmu. Iya, maksudnya di dalam kuasaanmu lah. Kuasaanmu lah, inilah. Nah jarnya empat paket lah. Ini bucannya, cepat paket ya. Paket ya. Berarti belum ada yang dipakai ya. Ini mungkin dilempar, mungkin jadi kita ke sana tadi. Nah tapi diakui bawa barengnya si Yahya, dari Yahya ambil tahu, ambil di mana. Nanti di kantor kita ke persediaan, nanti di kantor dia akan pergi dari mana. Tim kemudian membawa ketiga orang tersebut ke Polsek Banjar Baru Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan tersangka YA, alias Biawak, mengaku bahwa barang harap tersebut diperolehnya dari seseorang pengedar lainnya yang beri sinyal MA. Yang bertempat tinggal di daerah Rada Kanulin, Banjar Baru Barat. Tanpa menunggu lama, tim kemudian langsung menuju ke kediaman MA untuk melingkusnya. Yang saat itu, saudara MA sedang tertidur pulas. Dari pengakuan YA, penyuplai barang haram tersebut adalah temannya MA alias Acung. Tanpa menunggu lama, tim acan barbar langsung melanjutkan pengejaran ke rumah mertua Ancung di jalan Arga Budi, landasan Pulin Tengah. Terima kasih telah menonton! Ketahui rumahnya diketuk polisi, istri tersangka Ancung yang sempat membuka pintu langsung menutup kembali pintu dan menguncinya. ? Boleh? Keempatkan! Bakanya dibukai bingungnya. Boleh? Ya amp, ya amp. Secara kilo ini? 경ben. Tim kemudian membawa kedua tersang ke Bandar Sabu ini. Konsek Banjar Baru Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Asum ini mengaku memberikan paket narkoba kepada YA alias Biawak, di mana MA sendiri mengaku mendapatkan suplai narkoba dari seseorang yang tidak dikenalnya, dari daerah Banjarmasin. Keduanya dimintai menjual kembali paket narkoba sampai habis, baru bisa mengambil kembali kepada Bandar Besarnya. Kemudian membawa kedua tetangka ke ini, ke Polsek, untuk pendidikan lebih lanjut. Alhamdulillah satu orang lagi sudah kita amankan. Dari pengakuannya selain kapal di YA alias Biawak, MA alias Ancung mengedarkan sabu dagangannya di kampung halamannya di desa Muara Pulau Kabupaten Baritokualah, Kalimantan Selatan. Keduanya terancam pasal 114 ayat 2, Subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun kebicaraan. Sampai jumpa di video selanjutnya.